Hai Basti, welcome back di KenaTian Nails Hai semuanya, hari ini aku mau share tutorial lagi di tangan customer aku Hari ini aku mau remove dulu, by the way, ini udah dari sincia lalu Sebagian udah yang patah, nah by the way, disini aku mau bersihnya pakai tisu basah Ini tisu baby aku pakai ya, kenapa tuh? Nah, seperti yang sebelumnya pernah aku share sama teman-teman Kenapa sih nggak pakai, misalkan hand sanitizer, atau misalkan nail cleanser Dari sejenisnya buat bersih kuku pinggirannya Oke, aku pernah share ini karena sebelumnya aku pernah pernah ada pengalaman Customer ko tuh ada yang nggak cocok dengan bahan kimia seperti aseton, hand sanitizer, dan sejenisnya gitu ya Bahan-bahan kimia lah pokoknya, mereka tuh nggak ada yang sensitif lah Jadi finally aku memutuskan membersihkannya menggunakan tisu basah Kayak gitu ya Mungkin itu bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman yang kayak punya customer Yang kukunya atau kulitnya gampang iritasi gitu ya Nggak bisa kena kayak aseton atau sejenisnya gitu Nah, by the way, disini aku remove dulu Ini, aduh sayang banget ya Padahal tadi udah banyak sebagian yang panjang Tapi ada juga yang patah ya, wes Jadi akhirnya kita pangkas semuanya Tadi aku udah remove pakai nail drill Nah, buat teman-teman yang kalau remove pakai apa nih? Kalian lebih nyaman pakai nail drill Pakai remove lupet Atau kalian pakai magic removal Nah, tulis di kolom komentar ya Padahal aku sebenarnya udah pernah sharing juga Cara remove kuku yang kita pakai nail drill atau nail gel gitu ya Itu di video aku sebelumnya Aku udah pernah trial di tangan aku sendiri Percobaan pakai 3 step yang berbeda Oke Nah, ini aku mau shaping dulu Atau bentuk kuku dulu Setelah tadi kita udah remove Kita shaping Udah buat teman-teman ya Kalau kamu pakai nail file, hati-hati ya Biasanya kalau baru tuh pinggirannya agak tajam Apalagi kuku pendek kayak gini, oke Udah bersih, mari kita gunting kutikulnya Aku salah satu tipe yang kalau ngegunting kutikul Hanya gunting yang seperlunya Karena menurutku dia tuh punya peran penting Untuk kita juga secara kesehatan gitu Tapi kenapa harus digunting? Yes, demi kecantikan Oke, biar lebih cantik, lebih rapi Dan hasilnya nantinya atau lebih awet Jadi kita perlulah gunting itu gitu Jadi kalau menurut aku sih gunting sepulunya aja Nggak usahnya sampai yang over gitu Dan hati-hati ya Buat teman-teman yang belum cobain pakai nipper Jangan sembarangan langsung gunting Itu bisa berbahaya dan bisa berdarah Oke, jadi lebih baik kamu minimal ikut kelas basic dulu Baru kamu cobain gunting kutikul Itu pakai nipper kutikul, oke Nah disini aku mulai menggunakan base coat Nah aku, kenapa sih? Itu kok aku kalau misalkan lagi pakai base coat Itu dikeringin Pakai apa tuh yang putih itu? Jadi yang putih itu namanya single cure Atau flash cure Biasanya aku pakai ini biar apa sih tujuannya? Yes, aku juga udah pernah sharing di video aku sebelumnya Setiap video tutor aku pasti akan sharing Dan aku selalu ingetin Kenapa? Nggak boleh banyak-banyak Loh kenapa pakai flash cure? Satu, nggak boleh banyak supaya dia nggak ngebleber Kedua, pakai flash cure supaya dia nanti pas kamu Mau masukin ke mesin UV Itu nggak ngebleber kanan-kiri Apalagi kalau misalkan kamu Belum bisa nih ngambil base coatnya kebanyakan Akhirnya ngebleber Nah kamu bisa pakai flash cure ini dulu Supaya dia lebih kering Mengikat dulu lah istilahnya kayak gitu ya Jangan sampai kena pangkal kutikulnya Dan pinggir kanan-kiri Itu supaya lebih awet Nah jadi nail prep itu juga mempengaruhi hasil finish Dari nail art kita awet atau nggak Selain dari kualitas yang kita pakai Dari si base coat dan lain-lainnya Oke Nah ini Buat teman-teman ya Kalau misalkan ada yang nanya Itu perlu pakai primer atau PH bone nggak sih? Aku sih biasa PH bone selalu pakai Nah kalau primer biasanya aku Kadang aku pakaiin Tapi kalau udah habis nih Badi aku lagi habis Jadi aku nggak pakai primernya gitu ya Cukup membantu sih untuk daya tahan Kalau menurut aku ya Sepengalaman yang aku udah coba selama ini gitu Nah terus Kenapa sih Nggak boleh kena pinggir-pinggirannya Karena kalau kena pinggirannya itu Bisa buat ada celak Pas lagi kuku kita mulai tumbuh Nah itu akan ngangkat tuh Base coat yang nempel ke kulit kan Nah itulah yang buat Jadi nggak awet Dan bisa Gampang kesangkut Apalagi kesangkut rambut udah nggak enak banget tuh Kayak gitu tuh ngaruh banget Nah disini aku pakai warna gold Nah udah tau dong di thumbnail Sekalian aku mau buat pola tweed Ini adalah salah satu pola yang paling aku suka banget Favorit banget Aku sama pola yang ini bestie Dan untuk warna gold yang ini Aku pakai dari Brand apa ya? Aku lupa aku pernah spill ini juga produknya Ini karena ini modelnya yang ada di pot atau di jar Jadi kita memerlukan kuas tambahan Tapi disini aku pakai yang ombre gradasi Yang ombre itu gradasi brush Karena aku Sekalian kotor aja Sayang Karena nggak tau ya kenapa ya Part yang paling males tuh Kalau aku ya Kalau abis nail art tuh ya Nail art yang bener nail art ya Nail art yang gambar gitu Itu aku ngebersihin kuas Nggak tau kenapa Kayak padahal kan cuman Semudah itu Aku udah ada kuas Tinggal di cek-cek-cek doang gitu Dibersihin pake nail brush cleanser gitu kan Kayak Aduh Tapi kayak mager banget gitu nggak sih Kalian sama nggak sih Kayak aku kalau misalkan kalian para nailist nih ya Part yang paling bosen Atau males mager gitu Setelah kita habis terima customer Itu kayak Oke Beresin semua barang Terus kayak cuci satu-satu gitu Kayak aduh mager Tapi tuh harus ya Nggak boleh tunda gitu kan Sama kamu style art kamu punya Nah disini aku pakai biayow Ini adalah salah satu botol gel polish favorit aku Entah kenapa kayak Udah warnanya pink soft Peach-pitch gitu Terus bentuknya ada bunganya di depan OMG Ini tenar di waktu itu dimasanya Dan dulu tuh harganya mahal Pol Aku beli ini tuh sampe nabung dulu Nah Aku suka warna-warna yang kayak gini Kayak warna-warna nude gitu Dan kebetulan customer ku ini adalah Salah satu pencinta Desain-desain ala Korea Dan semua design request yang dia Kirimin ke aku Itu nggak pernah gagal Dan Yang aku suka lagi adalah Betapa aku beruntungnya Memiliki customer kuku Yang butuh kayak perfectionist Menurut aku dia perfect sih ya Karena kukunya tuh Pendek cakep Panjang cakep Tapi ini adalah salah satu bentuk kuku Yang kayak ala-ala orang Korea Atau orang-orang Asia sana Yang memang bentuknya kotak Jadi kayak cakep banget Pendek pun bagus banget Ini kalo yang bentuk kuku kayak gini Dibikin pola tweet Beuh udah cakep banget besti Ini kanan-kiri kita udah mulai pakein Dan inget ya Kalo misalkan kamu pake warna Dasarnya itu hati-hati Ayo Jangan sampai kebanyakan Kenapa tuh Seperti yang pernah aku sharing sebelumnya Biasanya banyak yang kayak Aku mau langsung warnanya tebal-tebal aja nih Biar bisa satu langsung keluar tuh warnanya Aduh pernah nggak ngalamin Kayaknya tadi udah dipake rapi gitu kan Eh ngebleber Pas dikeringin Atau Udah Diratain Pas setelah kamu cure Loh Kok keriput gitu Dalemnya belum kering Atasnya Keriput kayak kering gitu Tapi dalemnya masih basah Kalo kamu pencet tuh kayak bubbling gitu Kayak Waduh Itu bahaya banget PR banget sih Kayak gitu Mau nggak mau Kamu harus remove Dan ganti lagi Terus Makanya kalo pake Kalo aku biasain tuh Mohon maaf ya Ini kalo misalkan bentukannya Videonya nggak terlalu keliatan Jadi mohon maaf ya Namanya juga kalo misalkan lagi ngonten Dadakan di tangan customer Dadakan nggak dadakan Menurutnya kalo misalkan lagi sama customer Aku nggak bisa yang terlalu fokus ke kamera ya Barulah kali aku ingetin Atau aku info gitu kan Karena takutnya ada kalian kayak Nanti kok gini Kok videonya gini-gini Mohon maaf ya besti Ini memang aku share aja Pas aku lagi sama customer Kayak gimana Dan aku nggak bisa terlalu fokus Karena aku berpaca dengan waktu Kayak gitu Kalo misalkan aku sibuk ngurusin kamera Aduh Nanti slot selanjutnya dari customer ku Nggak keburu Bahaya banget Oke Jadi sebisa mungkin aku usahakan Semoga jelas ya Nah Jadi itu dia yang aku bilang sebelumnya Lanjutkan yang tadi Kenapa nggak boleh terlalu tebal Karena itu tadi resikonya Takutnya belum kering dalamnya Atasnya udah kering Atau nggak Tapi pas kamu ukir Ngeblebel ke kanan kiri Itu kamu harus PR banget Ngubah Dan revisi lagi dari awal Kayak Aduh Harus udah selesai Jadi belum kan bun Jadi double tuh Udah boros lagi kan Jadinya kebuang-buang gitu kan Jangan sampai seperti itu Di kali ini aku Di kali ini Nggak tuh Di kali apa tuh ci Oke Kali ini Aduh kok di kali ini Kali ini aku mau buat edisi tweetnels Tapi ini simple aja Dan disini aku pake beberapa brand Aku ada pende party BIO Aku lupa loh Itu 7unia atau apa ya Yang di jar kecil Itu aku lupa Nah aku pake Karena Kenapa kok Dicampur-campur Karena aku mencari warna Yang sesuai dengan Customer aku request Dan disini juga aku mau pake Pot jar lagi Ini warnanya sebenernya kayak agak grey gitu Ini aku juga udah pernah spill Di video aku Ini tuh potnya lucu banget Tutupnya lucu banget Tutupnya tuh ada scoop ice creamnya Dan ini ternyata Nggak cuman brand itu doang Sempat aku liat Di tiktok tuh ada beberapa brand Yang sama kayak botolnya Kayak aku punya Bedanya kalo dia tuh Scoop ice creamnya tuh glossy Tapi kalo yang aku tuh Scoopnya matte Bener-bener kayak ice cream gitu Kayak aku happy banget Dapet yang packaging kayak gitu Karena bener-bener real Karena aku sempet liat Yang di tiktok itu Aku lupa ya Merknya apa Nggak tau Tapi dia kayak scoopnya tuh Scoop ice creamnya tuh glossy gitu Jadi kayak nggak terlalu bener Tapi kalo yang aku punya ini Scoopnya bener-bener Kayak scoop ice cream Yang memang matte gitu Nanti kalian bisa nonton lah Di video aku yang sebelumnya Aku udah pernah spill juga Satu set itu murce banget Dan Warnanya yang aku pake Bisa jadi gel polish Dan bisa juga untuk Art base-nya aku pake Untuk art painting juga Pake yang itu Oke Oke Nah Ini yang kita mulai Membuat pola twit Jadi kalo pake pola twit ini Yang kamu perlukan Yes betul Kamu perlu brush liner Dan kalo bisa Yang super tipis Kenapa tuh Supaya hasilnya lebih Bagus gitu Kalo misalkan terlalu besar Liner-nya Brush liner-nya maksudku ya Nanti pas kamu bikin pola twit itu Pas nyampe Terlalu padat Dan belum selesai Kamu mau beberapa Mix color Gak pas Kayak gitu Jadi lebih baik Pake yang kuas tipis Supaya hasilnya lebih rapih Kayak gitu Disini aku buat kanan-kiri Mohon maaf ya Aku misalkan kanan-kiri Kanan-kiri Karena aku mau sekalian Karena apa Sekalian kuasnya kotor Dengan warna yang sama Disini aku pake base dulu Pake warna putih Nah Pake apa sih Bikin linernya itu Kalian bisa ada 3 opsi sih Kalo kamu gak punya gel painting Kamu bisa pake gel polish Warna putih Kalo misalkan Gel painting gak ada Bisa gak pake emboss Bisa Aku pernah pake ini Ini aku pake emboss Punya Beauty bow B&D punya Beauty bow mah Yang jualannya Akunnya lupa B&D Beauty and device ini Aku pake warna putih Emboss Sebenernya emboss Untuk bikin chrome gitu Tapi aku pake Untuk bikin Si Apa nih Pola twit ini Itu aku suka Kenapa? Karena dia lebih timbul Garisnya tuh lebih timbul Jadi kayak lebih cocok Bukan lebih cocok Kayak lebih real aja gitu Kayak Efek nightnya gitu Pola twit ini Ini cakep banget Aduh Kamera ku bergoyang Kamera ku bergoyang Sebel aku kalo kayak gini Nah terus satu lagi Kalian gak usah khawatir Kalo misalkan lagi buat pola twit itu Kayak Aduh Miring nih Waduh Gak presisi nih garisnya Tenang Di pola twit ini Kamu tidak dibutuhkan Untuk selurus Secara simetris Karena kalo terlalu simetris Jatuhnya kurang natural Dan kurang bagus Kalo menurut aku Kalo aku lebih suka Kalo buat pola twit itu Lebih kayak tebal tipis Tebal tipis Gak harus yang kayak Lurusnya harus sama Presisi No Kalo menurut aku tuh Kayak nanti hasilnya kurang natural Kalo aku kayak gitu Kalo kamu lebih suka yang mana Karena menurut aku kayak Lebih asli aja gitu Kayak nyaman kan Gak ada yang lurus banget ya Apalagi kalo itu Handmade gitu Gak ada yang lurus Kecuali kamu buatan pabrik Wuduh Kayak gitu Tapi ini kembali lagi ke Customer Atau requestan Dari customer kamu ya Tapi kalo ini Aku bersyukur Aku punya customer Dia ini harus nih Gambarnya kasih Habis itu Terserah aku yang suruh Kreasikan Aku paling suka kayak gitu Karena aku jadi merasa Kayak aku bisa menjadi diriku sendiri Untuk menggambar Karena kalo misalkan aku Pernah sih sesekali Dapet yang kayak Aku mau kayak gini Warna semua harus sama Gambar harus sama Aduh jujur aku nyerasi ya Bisa tapi mati Bisa tapi mati Karena kenapa? Karena menurut aku Seprofesional Seseorang menggambar Pasti punya Goresan Atau Goretan yang berbeda Dan hasil yang berbeda Dan punya ciri khasnya Masing-masing Semirip-miripnya Pasti ada ciri khasnya Gak mungkin 100% Plek-tip-plek sama Biasanya kayak gitu Dan aku bukan tipe yang bisa 100% sama itu Gitu kan Bakal 80% juga enggak Aku bukan yang kayak gitu Gak tau kenapa ya Udah pernah coba Tapi gak bisa Nah video ini aku cure dulu Supaya dia Lebih kering gitu Nah kita lanjut Kita geser dulu Tangan gastumberku Mohon maaf ya ini Kalo agak gelap Nah disini aku masih Buat pola tweetnya ya Nah disini aku mau pakein Agak sedikit warna emas-emasnya Karena biar nanti Lebih hidup gitu Entah kenapa Aku suka banget sama pola tweet ini Yang pola tweet ini tuh kayak Kamu tau gak sih Tema-tema si channel OMG aku suka banget Warna-warna kaki putih Ketemu warna hitam Tambah gold glitter Ullala Ini mewah banget 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 Terus kalo menurut aku Pola tweet itu Lebih bagus dan lebih cocok Untuk kuku yang Kotak kayak gini Pendek dan panjangnya tuh Sedeng gitu Pendek, panjangnya, sedeng Kotak gitu Kayak ini cakep banget Perfeksi Aduh Aku suka banget sama kukunya Si Cici ini Karena kenapa Kukunya tuh gak usah panjang Tapi dia bagian Kayak nelbetnya tuh Udah panjang gitu Jadi kayak Stress areanya tuh Hanya sedikit Kalian tau gak sih Kau kalian belajar Di anatomi kuku ya Bagian stress areanya tuh Lebih dikit Dibanding kayak aku kuku Aku kan panjang nih Jadi stress areanya tuh Lebih 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 berat kerjanya Karena kayak Karena kuku kuku Menopang panjang gitu Sedangkan dia tuh Enggak gitu Jadi kayak cuman 2 sin 2 enggak 2 cm Panjang banget 2 mili bagian depan yang Depannya itu kayak Oke Dia cuman 2 mili Tapi udah panjang gitu Nah Aduh Asli suka banget sih Beruntungnya kalian yang Penyakit bentukan kuku Yang kayak gini Happy banget Oke Disini aku lanjut Pake warna hitam Kamu tinggal timpa-timpa aja Kalo ada yang nanya Itu produk kiri dulu gak Yes gitu ya Stay tune ya bestie By the way Nanti aku mau buka Classless Classless gak tuh Open kursus Nanti aku mau next Mau buka kursus ya Lagi aku proses Aku lagi buat beberapa desain Contoh Materi yang mau aku ajarin Jadi kayak Kalian udah gak usah bingung Oh ini yang ini Kelasnya yang ini Kayak gitu Oke bestie bestie Yang kalian nungguin Kapan aku buka kelas Stay tune ya Oke Sebelum Aku anniversary 1 Juni Nah cat Kisih-kisih nih Kamu ikut di instagram Mau ikut giveaway ya 1 Juni Aku 4 tahun Stay tune Yang lagi nungguin Kapan aku open kelas Kalian harus stay tune Karena nanti aku akan Kasih beberapa diskon Untuk orang yang tercepat Untuk mau ambil kelas di aku Akhirnya aku memberikan diri Untuk membuat kelas Setelah Hampir 4 tahun aku berpikir Kayak Buka kelas gak ya Buka kelas gak ya Buka kelas gak ya Kayak aku merasa kayak Aku tuh masih belum cukup Kalian sama kayak aku gak sih Merasa kayak diri tuh Kayak masih belum cukup nih Masih belum cukup nih Tapi setelah aku pikir Tapi setelah aku pikir-pikir OMG Aku mau sampai kapan Kalau aku gak buka gitu kan Kayak gak pede gitu Karena banyak banget temen-temen Yang nanya Ci mau les Ci mau les kapan dong gitu Oke and finally Buat temen-temen Terima kasih Anda telah men-support saya Dan memberikan kekirangan pada saya Bahwa saya harus percaya diri Padahal aku secara tutur Aku udah kasih di youtube ya Tapi entah kenapa Kayak aku mau buka les Kayak mikirnya panjang banget Gitu kan Oke Pokoknya nanti kalian temen-temen Stay tune ya Nah ini udah mau step yang tangan kanan Ya Ini tuh sesimpel aja sih Jadi pola twitnya aku pakai dua Terus sisanya tuh cuman polosan Oke Glitter satu sama dua polosan Udah sesimpel itu Tapi entah kenapa Aku melihat desainnya tuh Kayak bener-bener mewah banget Dan secakep itu Eh kalian lebih suka pola twit Atau pola plate Kalian kan tuh juga sama tuh Cakep tuh yang kayak Apa sih tuh pola apa tuh Yang plate itu Itu loh Yang kayak taplak meja Kotak-kotak Itu terlihat simpel Tapi menurut itu Eh menurut itu lagi Menurut aku Tipe pola gini aku Eh capek deh Menurut aku pola itu tuh Yang kayak taplak meja itu tuh Ya kita ngomongnya Itu menurut aku lebih susah Buatnya Aku cobain ya Karena kayak Buat kotak simetris Tebal tipis OMG Itu susah Kalau yang ini pola twit yang lagi aku buat Itu mudah banget Kamu tinggal Kanan-kiri Kanan-kiri Bawah samping Bawah samping Udah bikin garis kayak gitu aja Itu udah Jadi Yang penting kamu tau Seberapa banyak goretan Dan penempatannya Terus satu lagi Kuncinya Mixing color Yang kamu gunakan Mix color Atau matching in warna Itu pengaruh banget Sama hasil finishing Jadi memang Perlu Kalau misalkan kita Mau ada di dunia art itu Sebagai analis Kita harus tau Dan mengerti Cocok-cocokan Warna yang cocok Tuh bagaimana Gitu kan Karena aku dulu ya Sering banget Bahkan sekarang pun Aku kadang suka gini Desainnya udah oke Finally itu gak oke Kenapa? Karena aku gak bisa Menyocokkan warna yang tepat Finally Desainnya bagus Tapi warnanya mendem Akhirnya tidak keluar lah Desain yang ingin disampaikan Sampaikan Uh lalah Sebel banget tuh Kalau kayak gitu Aku pernah Sampai aku pernah Buang hasil Terus aku buat lagi Baru Wah ini Baru cakepol Kayak gitu kan Jadi perlunya kita Mengetahui mixing color Atau penempatan warna Serta posisi Yang gambar kamu Buat gimana Kayak gitu tuh Garuh banget Ini jempol udah beres Aku mau kasih glitter Biar lebih makin Memak Biar makin mewah Oke Oh iya Buat temen-temen yang baru Gabayu Di youtube channel aku Ya ampun Aku mau ngomong Keserimpet Besti Oke Buat temen-temen yang baru Gabung di youtube channel aku Salam kenal Baik deh buat temen-temen Jangan aneh ya Aku kalo nge-share Tutorku emang begini Sambil curhat Sana sini Gak tau ya Asik aja ngobrol Kayak gitu Eh dulu tuh aku orangnya Pendiem loh Entah kenapa ya Sekarang tuh Wah aku sekarang menjadi bawel Asik Karena aku sudah menemukan Dimana aku Suka dan nyamannya Eh by the way Anabulaku bunyi si oi Kedengeran gak tuh Masuk gak tuh suaranya Si oi Ya gitu Nah Eh by the way Anabulaku sekarang usianya sudah 6 bulan Gak berasa ya Aku kayaknya waktu itu adopsi dia tuh umur 2 bulan Terus sekarang udah 6 bulan aja Nah oke Ini sudah finish Mari kita Di tahap Penutupan Yaitu Menggunakan Top coat Oke Kalo ada yang nanya Ini dipakein overlay atau tidak Sudah bestie Tadi aku udah pakein overlay Tapi aku tidak rekam Kenapa Kelupaan Jadi aku langsung ke tahap Step top coat Top coat ataupun overlay juga sama Pakainya secukupnya aja Jangan sampe kamu over Ngeblebe Nenak kulit Terus pas mulai tumbuh tuh kuku Akhirnya nyangkut-nyangkut Di rambut Di customer And finally udah ngebetah Dikorek Lah udah copot Kayak gitu Jadi Sama sistemnya kayak kamu pake base coat Satu layer Kamu pakein dulu tuh Si flash cure Biar dia gak ngeblebe Ke kanan kiri Pakainya gak usah tau Banyak-banyak Kalo kamu mau lebih tebal Pake aja 2 kali Daripada kamu pake Sekurus tebal Abis dikeringin Hmm Ngeblebe ke kanan Hmm Udah PR lagi Menangis Aku sih kalo kayak begitu Terus Buat temen-temen nih ya Tips dari aku Kalo bisa nih ya Kamu Kan banyak yang nanya nih Beberapa temen-temen Aku jawab di youtube channel aku ya Boleh gak sih Pake yang under 50 Kak tuh gel color nya Gak masalah sih Menurut aku Yang penting Base coat Dan top coat Overlay nya Yang bagus Karena itu Adalah salah satu fondasi Untuk nail gel awet Dan Jangan lupa nih Kalo base coat, top coat, overlay udah bagus Nile prep nya Dirapikan Supaya Hasilnya Lebih awet Kalo semua itu Sudah dilakukan Poin-poin yang masih gak awet Coba ditanya lagi Sama customer Ngapain aja kamu bu Gitu kan Kok bisa langsung Rontok Gitu Nah terus Kalo misalkan Buat temen-temen nih Kalo ada yang bilang Eh ini nih gak usah nih Pake nail gel Nanti kukunya rusak Tolong ya Para besti besti Kamu juga bantu Edukasi customer kamu Mohon untuk Menyediakan Dana removal Selain Dana nail art Aku sering banget sih Kesel ke temen-temen Karena kenapa Banyak yang mereka tuh Gak mau bayar Bio removal Finally mereka Mengkelopek sendiri Dan kukunya Keangkat Kelepas Kita kan bingung ya Dia mau Nile gelnya kuat Tapi dia nge-removenya sendiri Dicabut tipis Terus ditipis Complain Oh my god Gitu kan Jadi buat temen-temen Kamu Udah tau ya Seperti itu And finally Ini dia Jangan lupa follow ya Ada tiktok Terus ada treat Dan juga instagram aku Buat temen-temen And finalnya Hasilnya seperti ini OMG mewah banget Aku suka banget Ini adalah salah satu Desain favorit Berapa kali aku ngomong ya Ini desain favorit aku Ada yang sama kayak aku gak sih Siapa nih Tim pola tweet siapa Ayat di komen-komen ya Eh mohon maaf ya Kalo misalkan aku gak respon Commentnya aku belum sempet Tapi aku bahasin kok Nanti aku akan jawabnya kayak gini Pas lagi di Aku buat di video-video ini Aku bisa langsung jawabnya Kayak gini Oke Mohon maaf ya Besti-bestiku Tersayang Makasih buat temen-temen Yang udah nonton juga ya Nah ini finishingnya Kalian liat kan Ini tuh kayak panjangnya Pas gitu Gak ribet Tapi gak kependekan Ini enak pola Aku suka banget Sama kukunya Karena jujur ya Bentukan kuku Jari tuh mempengaruhi Bentar ini gerak Kameranya nih Suka lari-lari nih Hah Gak tekan Nanggal nih kamera Oke Ini dia finishingnya Gimana kamu suka gak Gak ntar kesenggol Ngeblur Oke lah gak apa-apa Oke Besti Sampai ketemu di next video Thank you yang udah nonton Bye bye